Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun anda berada pada siang hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021 pertempatan dengan jam 2.50 nih teman-teman nah sebentar lagi ini LS 378 penari lintas dengan trayek Medan Jogja akan diberangkatkan ini kemarin baru habis selesai turun mesin ini tapi katanya sebagian jadi sempat nggak jalan juga ini LS 378 nya selama seminggu lebih Coba nanti kita tanya-tanya krunya ini ini cincu nya Pak Rijal Sinaga teman-teman LS 378 dengan bodi tentrem Scorpion Scorpion X ini bermesin Mercedes-Benz 1526 teman-teman elektrik ini ada Bang Paran ini apa kabar Bang Paran kemana Bang label tukang label ya Oh ini barang penumpang lah ya udah iya iyalah Bang Bang kemarin sempat berapa lama nggak jalan Bang waktu 10 hari juga ya satu trip ya wah ini banyak tarangnya Bang ya tapi belum di label nah dia LS 378 banyak stiker-stiker ini teman-teman jadi ini Bang Bang Galung kan pre katanya gantinya bang siapa bang bang Ewin sahabatnya Bang Pesal Siber Bang Pesal Siber ya yang di Jakarta ah itu Bangnya lagi ngobrol tuh jadi sementara lah Bang ya 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 tapi Pak Galung tadi tetap ya kan ya ya karena libur deh ya kan belum pernah libur Pak Rijal mana nih Bang Oh dari dalam nantilah kalau ketemu kita sempat ngobrol ya kan review-review dalamnya dulu bang ya tengok-tengok ya kan kita tengok-tengok nih dalamnya nah sebagian penumpang udah naik nih teman-teman saya mau review dalamnya dulu dulu bulan Februari saya pernah naik ini teman-teman ke Jogja nah ini tampak setirnya nih mesin Mercedes-Benz 1526 dari ILS 378 body tantrum Scorpion X nah ini nomor telepon bus ILS 378 teman-teman HP 0852 7312 1766 langsung ke Pak Rijal ini udah ada selimutnya teman-teman sama bantal sebagian penumpang udah menaikin barangnya ada bapak yang baju merah ini ini jognya lapang nih teman-teman untuk jog nomor 34 nya nih nyaman nih jadi sangat bagus untuk jog jalan nih nyaman pak apa kabar pak dari youtube ini mau ke Jogja langsung pak Jakarta ya oh bapak Jakarta ya iya iya pak mantap lah pak semoga nyaman nanti di perjalanan pak iya terima kasih ini ILS 378 ini kan iya saya lihat belakangnya pak ya iya mari mari wah nih selimut sudah tertata dengan rapi nih teman-teman kemarin kan sempet gak jalan 10 hari kata Bang Parhan tadi jadi hari ini perdana nih setelah turun mesin bangku nomor 2324 nya pun nyaman nih teman-teman nah seperti ini coba kita keluar lagi teman-teman mari pak ya mari itu ILS 249 nya juga belum jalan teman-teman biasanya setelah busuk ILS Jogja berangkat dia baru jalan kita coba kesebelah sini teman-teman nah ini barang-barang paket juga lumayan nih teman-teman wah itu ada pak Rijal itu ada pak Pak Jigit juga ini lagi ngobrol pak Rijal halo pak Rijal apa kabar pak siap pak ini ngobrol pak ya ngobrol pak Pak Jigit nih pak Rijal kayaknya asik nih ngobrol ini cuman bahasa mandailing nih atau bahasa batak saya gak ngerti nih teman-teman oke jangan kita langsung dulu nih pak Rijal lagi sibuk kita lihat kesini itu proses labelisasi barang teman-teman bang Farhan sama bang Erwin tadi kata itu bang Farhan tuh lagi sibuk teman-teman sama bagian petugas label karena barang-barang penumpang di ILS ini kalau jalan jauh dia dilabelisasi biar gak tertukar sangat sibuk ini nah itu bang Farhan tuh lagi buka bagasi kanan itu banyak kayaknya nih barang-barang penumpang ya sewa ada ketahuan bang belum tahulah berapa ya oh ini kelubu lingkau ya ada ya cuman jumlah sewa belum tahulah ya nantilah ya pas mau berangkat ya bang itu bang Farhan tuh lagi naikin barang penumpang itu kalau udah dilabel langsung masuk bang ya kalau udah dilabel itu label barang iya lah mau masuk dilabel dulu lah bang ya biar gak tertukar ya bang oke lah bang oh ini banyak bang ya mudah nih mudah nih mudah-mudahan banyak nih sewa elektrik ke-78 nih untuk berangkat dari medan ini bang Erwin juga masukin barang bantuan bang Farhan baiklah teman-teman demikian video saya pada siang menjelang sore hari ini teman-teman dari Mabes ALS Medan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya bagi yang suka video saya silahkan like, komen, dan share dan jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih